Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Aksi demo kedua masyarakat rempang yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari ini 11 September 2023 dibatalkan. Sejumlah alasan dikemukakan oleh Wali Kota Batam beserta Koordinator Aksi Pemuda Melayu yang dimediasi oleh Kapol Sabar Elang malam kemarin. Jadi, dari setelah hari ini akan mengajukan jumlah permohonan penahanan yang diatur dari pasal 31 uang, itu diatur. Nanti akan kita pertimbangkan dari setelah kemurangan penahanan tersebut. Dengan penitip tentunya, untuk kita mengatakan atau tidak nanti. Jadi nanti mungkin ada setelah hari dari Pak Kota Batam beserta Koordinator Aksi Pemuda. Kepala BP Bata Muhammad Ruri menyampaikan terima kasih kepada kepolisian dan Aliansi Pemuda Melayu, sehingga aksi demo soal rempang batal. Rudy juga hadir dalam konferensi pers di Maporesta Barelang minggu malam. Sebelumnya, Aliansi Pemuda Melayu berencana aksi damai soal rempang, namun aksi itu batal untuk menjaga suasana batam tetap kondusif. Rudy juga ikut menjamin penangguhan penahanan warga rempang cate, rencana beberapa warga yang ditahan akan dipulangkan pada hari ini. Kami dari keluarga besar Aliansi Pemuda Melayu, sebelumnya kita melayangkan surat pekertawaan demo, dan hari ini saya mewakili seluruh Aliansi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Melayu, bahwasannya hari sedit, tanggal 11 September, kami membatalkan aksi ujung rasa secara damai di kantor Bibi Batam. Karena banyak pertimbangan, tentunya mungkin dari pihak media tahu, yang akan mengadakan aksi bukan dari Aliansi saja, melainkan dari LSM, LSM-DWI, kita tidak mau terjadi betulan nanti di lapangan, akan memicu hal-hal yang tidak diinginkan. dan kami dari Aliansi Pemuda Melayu berharap ingin menciptakan situasi yang kondusif ketenteraan humanis di bandar Bibi Batam ini otomatisnya. dan juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh saudara-saudara sekalian, dan kami berharap ada solusi terbaik dari pemerintah untuk masyarakat Rumpan dan Galang. dan saya juga mewakili keluarga besar Aliansi Pemuda Melayu, memohon-mohon maaf kepada TNI Pohri, tip terpadu atas kejadian-kejadian sebelum-sebelumnya, mungkin dari aksi pertama terjadi peleparan patuh dan lain sebagainya, bahkan sampai hari ini. Saya tidak percaya hari ini, TNI dan Pohri bersedih dengan masyarakat. Pak sedikit, Pak, untuk menenangkan masyarakat, Pak, soal ada lokasi dan lain sebagainya, Pak. Tapi tanggal 20, batas terakhir ya, Pak? Semuanya bahagia. Sama-sama kita dudukkan, kita selesaikan. Apa yang tidak pas, mari kita dudukkan. Semua itu kan tidak bisa langsung selesai. Kita bagi mereka duduk, berikan saran para orang tua kita, kami meminta masukan, supaya dalam ambil kebijakan. Saya sebagai mungkin dituakan di forko pindah. Kita ajak forko pindah duduk sama, masyarakat duduk sama, tokoh duduk sama, Insya Allah semua akan selesai. Wino TV Kepri dari Batam mengabarkan. Tolong, tolong, hei! Terima kasih. Terima kasih.